Pertanyaan ikut lomba ini, kenapa bisa sampai dasar akhirnya? Ya, pengennya sih menang biar dapet sertifikat. Oh, iya, iya. Lumayan banget ya nambah pengalaman lomba-lomba kayak gini, benar-benar. Oke, selain itu kamu ada ketertarikan sendiri mungkin ke teknik pangan atau food runner gitu? Ada, tapi sedikit. Oke, nggak apa-apa. Mungkin setelah ini bisa menambah ya, motivasi kamu untuk mendalami ini karena seru banget, guys, food runner itu. Oke deh. Oke, makasih banyak ya, Alvin. Oke. Oke, aku mau lanjut nih, tanya. Aduh, masih banyak ya. Coba kita tanya lagi, Boba MX Ozake dari siapa nih? Boleh siapa aja? Ada yang bisa on camp? Atau on mic maksud aku? Halo, Boba MX tuh ada area. Ada Raffi. Halo. Halo, ini siapa namanya? Oh, ini Arya. Oh, Arya. Halo Arya, apa kabar Arya? Arya. Oke. Aku mana ya nih? Aku dari SMA Bapaknya nih? Oh, dari SMA Satu Kalirjo. Kabupaten Lampung Tengah, Kampung. Oh, Lampung? Iya. Oh, iya. Jadi, jauh juga ya. Eh, mantap banget nih. Aku mau nanya sekarang, motivasi kamu ikut FPC, FEF, ITB kira-kira apa? Yang pertama sih pastinya nambah pengalaman. Juga untuk belajarlah untuk ke tingkat selanjutnya. Oke, oke. Kamu udah ada kepengenan masuk teknik pangan kah? Atau menambah pengalaman nih di lomba tentang business plan atau entrepreneur-nya aja? Kalau untuk masuk ke teknik pangannya sih kayaknya belum ada keinginan, kan? Tapi kalau untuk nambah pengalaman, pastinya ada keinginan. Sejauh ini gimana? Kamu kemarin submit dan nunggu pengumuman ini, kamu udah ngapain aja? Gimana perasaan yang ngikutin FEF ini? Halo Arya. Susah nggak kira-kira ikutin lomba FEF ini? Atau menantang? Atau, ah masih bisa kak gitu. Sinyalnya agak ngadat kak. Bentar. Oke, oke. Oke, udah deh. Makasih banyak ya Arya. Oke, mungkin aku lanjut ke yang lain dulu ya. Ada dari Kwasis. Boleh nggak aku dengar dari Kwasis? Benar nggak aku bacanya Kwasis? Dari Jennifer atau Jesslyn? Atau yang lain boleh? On mic. Halo kak. Halo Jesslyn, apa kabar? Baik kak. Oke. Kamu dari SMA mana nih? Dari Salam Kudus. Dari mana, sorry? Salam Kudus. Salam Kudus, oke. Di sini ada teman kamu juga ya, Jennifer ya. Kamu satu tim berapa orang? Empat. Oh, empat orang. Kamu tahu FPCF dari mana? Dari guru. Oh, dari guru juga. Diajakin gitu ya? Kalau misalnya dikasih tahu guru gini tuh, kalian dipilihin sama gurunya? Atau kalian bikin kelompok atau tim sendiri? Bikin tim sendiri, kak. Oke, oke. Gimana? Kamu kenapa akhirnya memilih untuk ikutannya? Gimana nih? Motivasi kamu ikut ini apa nih? Buat nambah pengalaman sih, kak. Oke. Nambah pengalaman. Banyak ya yang tanya nambah pengalaman juga. Oke deh. Makasih banyak, Jaslyn. Makasih, kak. Oke. Coba kelanjut. Ada Lezano. Halo. Ini ada namanya Arigi. Bisa omik nggak Arigi? Halo, kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Aku mau nanya dulu nih. Kamu dari SMA mana? SMA Negeri 1 sekarang. SMA Negeri 1? Sekalang. Sekalang. Oke. Oke, di sini udah ada teman-teman kamu juga ya. Bentar. Lezano yang datang. Ada Arigi. Baru. Gimana, kak? Teman-teman kamu di sini ada siapa aja? Ada Linda sama Demi. Oh. Kamu satu tim bertiga berarti ya? Iya. Iya. Kamu kenapa nih? Pengen ikutan SPCFA-KTB kenapa? Apakah mau nambah pengalaman juga? Atau karena ditawarin aja? Sudah. Saya ingin dapat pengalaman yang lebih luas, kak. Sebelumnya kamu udah pernah ikut lomba-lomba kayak gini, kak? Sudah. Sudah. Oke deh. Oke deh. Good luck ya. Tim Lezano. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Arigi. Lanjut kali ya. Ini ada... Apa nih namanya? Tutoro. Ada nggak nih dari Yosefa? Halo Yosefa. Halo, mbak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, kak. Alhamdulillah baik. Kamu dari daerah mana nih? Dari Surabaya, mbak. Halo Surabaya. SMA-nya SMA mana? SMA 8 Surabaya. SMA 8 Surabaya. Oke. Aku sekarang mau nanya, apakah kamu ikut Footpreneur Challenge karena kamu mau jadi footpreneur beneran? Apa, kak? Bentar-bentar. Ya, kamu daftar Footpreneur Challenge ini karena kamu pengen jadi footpreneur? Atau sama kayak teman-teman tadi, mungkin untuk nambah pengalaman aja, memperluas pengalaman? Awalnya sih masih itu, kak. Apa, teman yang ngejakin. Terus, apa itu, lama-kelamaan jadi suka gitu, kak. Jadi semangat, bisa masuk ini mau final juga. Keren banget. Gitu. Oke, oke. Oke, deh. Oke, makasih banyak ya. Iya, kak. Namanya Yosefa ya. Oke, thank you, Yosefa. Mungkin aku lanjut ke tema lain. Ada Timberkah nih. Halo, ada nggak yang bisa omik dari Timberkah? Ada Septi sama Rosida. Halo? Iya, halo, kak. Halo, ini siapa nih? Rosida. Halo, Rosida. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, Alhamdulillah, baik. Aku mau nanya nih, kamu dari SMA mana? Dari daerah mana? Dari SMA Duat Renggale. SMA Duat Renggale. Gimana nih perasaannya kamu nungguin announcement hari ini? Deg-degan. Deg-degan. Deg-degan tapi optimis ya? Misal ya, lalas ya? Iya. Oke, emang kamu kenapa ada star FPCF FICB nih? Itu awalnya kurang ada kegiatan gitu, terus ya mau coba-coba dulu gitu. Iya, iya. Lagi pandemi gini, di rumah terus, pengennya melakukan hal-hal yang produktif ya. Pas banget diketan kompetisi FIF, nambah pengalaman, jadi produktifnya sangat positif gitu ya, bermanfaat. Mantap banget nih, keren. Oke, thank you banget ya, Rosida. Iya, Kak. Oke, coba aku mau lanjut nih, ada yang namanya Indica Innovator. Ada yang bisa on-week nggak nih, perwakilan dari Indica Innovator? Ada Zurnal, Karina, atau Muhammad, siapa nih? Ada yang bisa on-week, teman-teman? Iya, Kak. Halo, ini siapa namanya? Karina. Oke, halo Karina, kamu dari SMA mana? Dari SMA N7 Kediri. Oh, SMA N7 Kediri. Oke. Kamu di sini satu tim, tiga orang, atau berapa? Tiga orang, Kak. Tiga orang. Sudah lengkap ya, teman-teman ya. Aku mau nanya nih, kamu tahu FIF dari mana? Dari Instagram, Kak. Oh, Instagram juga? Instagram di mana nih? Instagram FIF ITP. Oh, iya. Berarti kamu udah follow dari awal gitu ya? Iya, Alhamdulillah udah follow dari awal, Kak. Ah, keren banget ini followers setianya FIF. Keren-keren. Kalau kamu berarti emang udah ada motivasi sendiri dong, di bidang pangan, atau apa nih, yang bikin kamu daftar SPC? Karena ada salah satu teman dari kelompok Indica Innovator, yang punya kreativitas di bidang pangan gitu, Kak. Jadi, saya ajak gitu. Gampang, ada nggak nih temannya siapa? Boleh on mix juga? Mungkin, apa tuh maksudnya kreativitas di bidang pangan? Boleh? Tolong Yurna on mix. Iya, halo, Kak. Halo, Yurna. Boleh cerita sedikit di mana kamu bisa ikut SPC? Itu, Kak. Sebelumnya itu, Mas SMA dulu pernah ikut sejenis lomba seperti ini, Kak. Gitu. Jadi, ya untuk sekarang mau nambah pengalaman lagi gitu. Oh, mantap. Oke deh, good luck ya teman-teman dari Indica Innovator. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke deh. Coba. Aku mau tanya lagi nih, ada siapa lagi? Mungkin aku minta maaf banget ya, kalau misalnya ternyata semuanya nggak kepanggil. Coba aku panggil yang lain lagi. Ini ada dari tim Exito. Ada Ataya. Ada nggak Ataya? Bisa on mix, Kak? Halo, dari Ataya. On mix, Nani. Halo, Javanoxis. Oke, mungkin belum bisa on mix ya, teman-teman. Aku coba panggil yang lain lagi. Ada dari Galaxy. Namanya Afifa Hanum. Afifa bisa on mix nggak? Halo, Kak. Oke, halo Afifa. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Kak. Baik ya. Kamu sekarang lagi di mana, Afifa? Lagi di rumah teman, Kak. Oh iya, daerah mana tuh? Di daerah Aceh. Wah, Aceh. Keren, 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 keren. Kamu tau FIF dari mana? Dari kawan, Kak, ditawarin gitu. Oh, gitu. Satu tim sama kamu ya, berarti? Enggak, Kak. Oh, beda tim? Iya, Kak, beda tim. Wah, keren, keren. Berarti dari, kamu SMA mana? Dari SMA Negeri Unggung Subuh Salam, Kak. Unggung Subuh Salam. Oke, mantep banget nih. Makasih banyak ya. Iya, Pak. Afifa, coba aku panggil tim yang lain lagi. Oke, lanjut. Ada tim SMA N1 Pramakasan. Ini kayaknya belum aku panggil ya. Ada Irma sama Sulistina. Hai, guys. Halo, Kak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke. Ini udah jelas ya, kamu berarti dari SMA N1 Pramakasan ya? Iya, Kak. Ini kalau buat tuh daerah mana ya? Aku kurang tahu nih. Dari Madura. Oh, dari Madura. Aduh, keren-keren banget nih peserta kita. Benar-benar beragam ya daerahnya. Bisa ketemu di sini, di FIF ITB. Enggak banget. Aku mau nanya nih, kamu kenapa mau ikut FTC, FIF ITB? Apa nih motivasi kamu buat ikut komitisi ini? Sama kayak teman-teman yang lain, cuma mau menambah pengalaman tentang bisnis plan saja gitu. Oh, gitu. Mantep banget. Kamu tahunya dari mana tentang FIF? Dari Instagramnya Info Lomba. Oh, dari Instagram Info Lomba juga ya. Sama tadi juga ada ya, yang terjadi dari Info Lomba. Oke, deh. Makasih banyak. Get back, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Coba nih. Kayaknya kita cukupkan dulu ya, teman-teman. Untuk tanya-jawabnya, aku minta maaf banget kalau misalnya belum ada yang kepanggil. Semoga acara ini bisa panca. Dan teman-teman suka ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah maaf ajaknya ngobrol. Nah, aku ada sedikit announcement. Aku mau minta maaf sedang dalamnya dulu untuk semua peserta yang udah hadir di sini. Kalau orang lagi ada hal pendadak yang kami tidak bisa pedisi sebelumnya, jadi belum bisa hadir. Dan acara ini udah nggak bisa tunda lagi. Jadi kita akan datangkan pembicara lain yang lebih keren. Yang nggak kalah keren gitu ya, dari Kak Gorang. Jadi, sebagai gantinya, ada Kak Anissa Aufira. Nah, nanti kita akan dengar dari Kak Anissa Aufira untuk coaching session hari ini ya. Karena Kak Gorang Purbanya sedang berhalangan hadir. Nah, untuk teman-teman yang udah hadir di sini, perlu tahu dulu nih ada beberapa peraturan untuk coaching session hari ini. Coba kita lihat dulu. Ada general rules. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali telah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera pada sesi foto nanti. Dan yang ketiga, teman-teman jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada link Slido yang akan ditampilkan pada Q&A atau Question and Answer session nanti dengan kode 91711. Nah, teman-teman bisa langsung nanya ke Slido tadi ya dengan kodenya. Oke. Nanti ada link-nya. Teman-teman bisa langsung klik link Slido yang akan dikirimin ke chat. Nah, itu dia ya. Teman-teman bisa langsung klik di situ. Ada formatnya juga, nama, strip, pertanyaan. Nah, jadi sebelum masuk Q&A session, teman-teman udah bisa menyertai pertanyaannya langsung ke Slido itu. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu ya dengan rangkaian acara FEF ITB. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi, FEF ITB atau Food Engineering Festival merupakan sebuah rangkaian acara yang diadakan oleh HMPG ITB yang bertujuan untuk memberi edukasi lebih dalam mengenai food burner kepada masyarakat. Nah, saat ini udah ada matara acara pada rangkaian FEF berupa webinar dan perlombaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke acara utama kita. Ada pembicara yang keren banget, yaitu Kak Anissa Aufira. Kak Anissa Aufira adalah first winner of Food Product Development Competition atau FCDC 2020 in Southeast Asia. Kak Anissa juga merupakan first winner at World Food Day National Business Fund Competition 2020, merupakan founder of pisahkita.org, merupakan intern at Green ID, dan awardee at the 32nd annual meeting of the American Society of Gravitational and Space Research atau ISS Project 2016 di USA. Wah, keren banget ya pembicara kita hari ini. Kak Anissa Aufira. Nggak, 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 nggak. Halo. Oke, selamat siang semuanya. Tes dulu suara aku kedengeran kan ya? Oke, thank you. Mungkin dari panit bisa share screen. Sambil share screen. Nah, maaf banget sebelumnya, tadi udah dijelasin juga sama moderator. Sebenernya ada Kak Gorang, itu satu tim kakak juga, teman kakak. Cuman beliau lagi berhalangan hadir karena ada kemalangan ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau cepat keluar dari kemalangannya dan tetap baik gitu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke business plan. Nah, jadi kakak kasih tau dulu nih, mungkin dari kalian, karena udah ikut lomba ini, udah sedikit tau lah ya mengenai business plan itu seperti apa, apa yang diminta. Nggak hanya mengembangkan produk, tapi kita juga harus bisa marketing produk tersebut sampai produk tersebut itu tersampaikan kepada konsumer kita nantinya. Seperti itu. Jadi, mungkin next slide. Kakak, lihat, berangkat dulu dari pengertian. Apa sih sebenarnya business plan itu? Nah, sebenarnya business plan itu adalah suatu dokumen yang argumentatif di mana tujuannya itu supaya pembaca itu mau invest money ke kita. Artinya saat membaca dokumen kita, mereka merasa tertarik dengan produk kita dan merasa bahwa oh, produk ini nggak hanya sekedar bagus secara penelitian, tapi emang bisa dikomersialkan. Nah, itu sebenarnya tujuan dari kita merancang suatu dokumen business plan. Seperti itu. Oke. Terus, next, selanjutnya. Nah, sebelum ke tahap yang lebih lanjut, pasti kita perlu alasan nih kenapa sih kita pengen join dalam competition business plan? Apa sih keuntungannya sama kita? Apalagi kalau yang masih SMA ataupun mungkin yang kuliahnya bukan bagian bisnis. Kenapa? Nah, yang pertama, yang paling penting adalah itu dapat membuat komunikasi skill kita. Terutama mengembangkan critical thinking kita. Cara kita berproses, cara kita berpikir kreatif. Karena saat kita mau mengembangkan suatu produk, otomatis kita akan berpikir produk ini bakal lakukan nggak ya di pasaran? Otomatis kita akan mengkaji dan meningkatkan daya kreatifitas kita agar supaya produk kita ini bisa laku gitu di pasaran. Selain itu, kita juga akan menambah teman dan experience. Teman, kenapa? Karena kita akan bekerja dalam tim sehingga itu akan membangun semangat kerjasama kita juga nantinya di tim. Pasti bakal banyak perdebatan dong selama pembuatan business case competitions ini. Nah, dari situlah kita dilatih untuk berpikir bagaimana supaya tujuan yang beragam ini kemauan kita yang beragam bisa jadi satu jadi satu tim gitu. Terus, dan yang terakhir mungkin reward ya. Tapi itu hanya bonus. Kalian udah sampai ke tahap ini, udah jauh ke tahap ini, berarti kalian semua sebenarnya udah winners. Kalian udah bisa mengkomunikasikan ide bisnis kalian dengan baik. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa stage. Kalian pasti udah tau nih stage-nya. Apa aja sih kah stage-nya dalam bisnis plan competition secara general biasanya ada apa? Yang pertama, abstract. Abstract ini pasti kalau udah buat ya berupa executive summary yang kalau pembacanya membaca gitu langsung tau nih, oh, bisnis ini mengarah kemana? Hal menarik dari bisnis ini apa? Produk yang menarik itu apa? Pasti langsung ketangkep gitu ya. Terus yang kedua itu proposal. Proposal inilah tadi yang udah kak jelaskan sebelumnya suatu dokumen yang kalian akan menjelaskan kepada, seperti kalian ingin menjelaskan kepada investor. Jadi penilai atau juri itu sebenarnya ibaratnya investor yang ataupun audiens kalian yang bisa melihat bisnis kalian ke depannya itu seperti apa dengan membaca proposal ini. Seperti itu. Yang terakhir adalah tahap yang paling penting yang menentukan itu adalah presentation. Dimana gak hanya materi, secara materi, tapi kalian perlu tau juga how communicate, cara menyampaikan ide kalian supaya produk kalian itu bisa dinilai bagus oleh investor ataupun audiens nantinya. Sampai sini aku cek sound dulu suara aku masih kedengeran kan ya. Mungkin dari audiens bisa menjawab atau dari panitia bisa menjawab. terima kasih kak. Oke. Oke, aku lanjut ya. Oke, next. Nah, tahap selanjutnya ini aku ingin menyampaikan tentang abstract dan proposal. Nah, sebenarnya kalian udah mencapai tahap ini kan tapi aku pengen meluruskan lagi mencoba menjelaskan yang biasa aku gunakan itu seperti apa. Oke, next. Oke, jadi dalam abstract atau penanti pembuatan proposal ada beberapa hal yang harus ada. Minimal harus ada dalam suatu proposal bisnis apa aja sih kak? Yang pertama executive summary ataupun abstract. Yang kedua company karena berhubungan dalam bisnis tidak ya kalian punya gambaran company kalian seperti apa. Yang ketiga product service. Nah, inilah yang butuh kreativitas tinggi kan. Kalian itu mau ngejual apa? Produk yang kalian tawarkan itu seperti apa. Latar belakang dari produk ini tentunya harus kuat sehingga orang bisa terkarik oh ini benar-benar produk yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk meyakinkan pembaca ataupun audience bahwa produk ini benar-benar meyakinkan itu apa? Yaitu market analysis. Bagaimana kalian menganalisa produk ini benar-benar gitu. Aku pengen me. aku pengen buat indomie kayak gitu kan. Aku pengen buat mie. Nah, kenapa aku pengen buat mie? Aku berarti harus tahu market analisisku. Aku analisis ternyata Indonesia merupakan negara kedua pengonsumsi mie terbesar setelah China. Setelah China. Nah, berarti kalau aku buat mie di Indonesia mie yang bisa ngalahkan indomie tapi mie sehat ini kayaknya bakal bisa laku nih juga. Kayak gitu. Kalian harus melakukan market analisis. tentunya market analisis ini banyak kan caranya ada melalui five quarters analisis ataupun nanti kalian dapat menganalisisnya melalui SWFT juga. Kayak gitu. Banyak lagi market analisisnya. Terus yang kelima strategi. Kalian harus tahu nih dalam menentukan strategi ini apa sih yang harus ditentukan. Yang pertama ada banyak penentuan strategi kalau dalam dunia bisnis sendiri itu banyak banget penentuan strategi baik secara corporate strategi maupun bisnis strategi ada strategi yang secara eksternal secara internal tapi kalau dalam simpelnya strategi itu merupakan suatu cara bagaimana supaya produk kalian laku di pasaran bagaimana supaya kalian menimbulkan awareness produk kalian kepada masyarakat ataupun nanti customer kalian agar aware dengan produk kalian oh ternyata produk ini bagus misalnya nih kalian mau buat mie sehat kayak contoh ambil lemonilo lemonilo itu merupakan mie yang baru kan sebenarnya mie yang cukup baru tapi sampai sekarang udah cukup terkenal nah itu mereka punya strateginya itu caranya apa mereka coba mengembangkannya dari kompetitif advantage mereka kayak keuntungan mereka dibanding mie-mie yang lain oh mereka mie sehat mie-nya tanpa melalui proses penggorengan kayak gitu terus yang ke enam operations operations itu how it match itu kayak kalian harus menjelaskan gimana sih produk kalian itu dibuat cara operasinya gimana sih sampai terbuat produk kalian yang ketujuh dan yang gak kalah penting juga adalah financial plan karena kalau produk kalian udah bagus tapi ternyata mahal banget gak sesuai sama target pasar gitu nah itu bisa jadi masalah gitu untuk itu financial plan itu juga merupakan hal yang sangat penting itu termasuk dengan dari biaya investasi kalian kalau mau gampangnya ya kalau kita mau jual produk kan kita perlu tahu harga dari produk itu kalau kalian menghitung BEP-nya terlalu sulit ada namanya HPP HPP itu adalah apa kak harga harga produk dibilangnya harga produk lah harga penjualan produk itu kalian hanya menghitung biaya bahan kalian tambahkan dengan biaya kemasan biaya alat sekali pembuatan yang kalian pakai bukan alat fix cost ya tapi alat kayak misalnya listrik kayak gitu nanti kalian jumlahkan misalnya kita mau buat teh rambut jagung teh rambut jagung itu kan berarti kita pakai rambut jagung kita keringkan harga rambut jagung taruhlah satu gramnya itu misalnya lima ribu berarti modal awal lima ribu kita mengeringkannya pakai dehidrator maksimal dua jam harga listrik satu jamnya itu satu kwh itu dua belas ribu lima ratus misalnya berarti kalau dihitung-hitung mungkin kita pakai dua jam dengan dayanya itu hanya mungkin setengah kwh atau mungkin lebih mungkin taruhlah misalnya hanya membutuhkan tiga ribu rupiah berarti otomatis harga kita bahan plus tadi adalah lapan ribu nah lapan ribu ini tambah harga kemasan seribu otomatis sembilan ribu kalau harga modal kalian sembilan ribu berarti kalian bisa menentukan nih mau profitnya berapa misalnya kami mau menjualnya minimal lima puluh persen dari harga modal berarti kan kalian harus menjualnya sekitar tiga belas ribu lima ratus berarti ketemulah harga produk kalian segitu itu juga masuk ke dalam kriteria finansial juga kayak gitu kalian harus melihat harga produk terus ke depannya gimana kalau misalnya yang perusahaan lebih gede lagi itu biasanya mereka minta minimal lima tahun financial plan nah itu lebih berat gitu kan tapi secara mudahnya yang bisa dimerti seperti itu kayak gitu oke next oke ini nih tahap yang ditunggu-tunggu ini ya sama kalian karena kan kalian udah sampai tahap akhir ya sebenarnya presentations final stage oke next mungkin berangkat dulu dari tips apa sih kak tipsnya supaya kami bisa excel in these presentations gitu karena kan selain tadi yang udah sebelum-sebelumnya tadi ini merupakan tahap yang menentukan juga karena kan gak jarang banyak investor misalnya ataupun nanti audiens kalian yang kayak males gitu kayak membaca proposal secara banyak gitu nah tapi nanti dilihat dari presentasi kalian nih presentasinya seperti apa pertama yang paling penting sebelum kalian masuk ke konten ya konten juga penting itu adalah use facts and pictures jadi kalian harus menarik perhatian audiens dulu sebelum kalian mengkomunikasikan konten kalian bagaimana cara menarik perhatian audiens yang pertama kalian gunakan fact fakta apa sih fakta yang sangat mencengangkan dari produk kalian yang bisa menarik perhatian dari audiens nah itu coba kalian sampaikan di awal presentasi kalian kayak gitu biasanya mau depresentasi berbeda-beda ya tapi ada dua sih sejauh ini yang kalian lihat kalau dari lomba-lomba yang pertama tuh ada yang dia gak langsung pembukaan perkenalan tapi berdasarkan fakta misalnya kayak Indonesia merupakan bla 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 atau mungkin fakta produknya lah ditentukan atau ada metode presentasi yang dia perkenalan dulu habis itu masuk ke latar belakang dan sebagainya itu defense dari kalian mau pilih apa kayak gitu yang pastinya kalian harus menggunakan fakta yang menarik dan harus tentunya data yang benar gitu ya terus gunakan features mungkin kalau online gak melihat gerakan tubuh ya susah dilihat ya nah mungkin ekspresi wajah bagaimana kalian menceritakan produk kalian diusahakan jangan terlalu kelihatan tegang atau jangan terlalu kelihatan gak memuasai materi tapi cobalah tenang dan coba sampaikan apa maksud produk kalian itu apa yang nilai lebih value yang ingin sampaikan ke audience kayak gitu itu yang pertama tips yang kedua be clear be clear itu artinya kalian berusaha mungkin audience kalian gak satu frame dengan kalian gak ngerti apa yang kalian maksud untuk itu coba make it simple selalu gunakan bahasa yang simple supaya produk kalian mudah dimengerti kayak gitu misalnya kalian lagi pengen automobil automobil misalnya ini misalnya juga ngetek itu pasti kan sulit dimengerti gitu atau mungkin kalian mau buat produk apa ya mungkin kayak microencapsulasi kayak gitu itu kan masih banyak yang belum tahu nah coba kalian buatkan lebih simple gitu agar dimengerti sama audience kalian gitu terus yang ketiga so you've done your research apa disini maksudnya artinya kalian tunjukkan data juga jadi kayak ini kami buatnya gak asal-asalan berdasarkan insting kami aja berdasarkan pengamatan kami secara langsung aja tapi kami juga melakukan research ada datanya gitu terus yang keempat itu be realistic kalian harus ya realistic lah dengan produk kalian ini gitu baik dari segi harganya ataupun segi value yang kalian tawarkan kayak gitu terus yang kelima preparations is important dimana kalian ini harus mempersiapkannya lah jangan gak apa-apa lah aku persiapkannya di di akhir aja gitu kalian harus mempersiapkannya terus highlight the important things jadi kayak misalnya dalam kalian berbicara ataupun menyampaikan pasti ada poin-poin penting yang ingin kalian sampaikan kan nah itu coba ditekankan baik itu melalui nantinya presentasi kalian secara general mungkin ditulisannya ada kind highlight-like dan juga penyebutan bagaimana kalian menyebutnya nanti kayak gitu dan sama kayak yang awal tadi don't be a flat and boring presenter jangan kayak flat atau kayak menyampaikan secara gugup tapi ya percaya diri aja pede aja dulu dan yang terakhir adalah to the point jadi kalau yang mau menyampaikan sesuatu yaudah sampaikan gitu tapi ingat tetap harus ada pembukaan dan gesture tubuh yang bisa membuat audiens tertarik dengan apa yang mau kalian sampaikan seperti itu oke next nah mungkin kalian bertanya-tanya mungkin other information kakak bakal free untuk sharing nanti ini kita kayak diskusi aja jadi kakak menjawab sebisa kakak apa yang kalian tanyakan dan yang masih bingung kayak apa sih skills yang kalian butuhkan di BPC ini common errornya biasanya seperti apa scoring parameternya seperti apa gitu oke nanti mungkin bisa kakak jelaskan bareng gitu kita diskusi aja jadi oke mungkin next sekian presentasi singkat ini mudah-mudahan kalian bisa mendapat insight yang banyak oke kakak akan balikan dulu ke moderat oke keren banget makasih banyak kak Anissa keren banget ya teman-teman pemaparannya sekali lagi makasih banyak kak Anissa atas materi yang baru saja disampaikan kayaknya teman-teman kita disini udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya kak tentang materi yang tadi kakak sampaikan tadi tuh kak Anissa sempat bahas tentang kenapa kita harus join business plan competition ada tahap-tahapnya juga ya dari abstract ke kosa dan teman-teman bakal menghadapi nanti lagi presentasi ya kan terus ada juga susunan business plan dari executive summary atau abstract sampai ke appendix terus ada tips-tips juga yang teman-teman pasti ini ya bermanfaat banget ya buat teman-teman karena kita kalau presentasi tuh harus menerik kehatian audiens terus bahkan ekspresi wajah kita tuh juga sangat diperhitungkan nah aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang mau nanya boleh banget langsung klik link slido yang ada di chat atau masukkan kode 91711 ke www.slido.com dengan format nama strip pertanyaan kayak gitu oke teman-teman coba aku mau lihat pertanyaannya ya kita coba langsung basahin aja teman-teman mungkin udah ada yang nanya oke kita sekarang masuk ke sesi Q&A ya kita bakal diskusi nih sama Kak Anissa ini ya teman-teman langsung aja kalau mau nanya kodenya 91711 atau klik link yang ada di chat kayak gitu oke coba kita lihat ya udah ada yang nanya belum ini ya coba kita lihat bareng-bareng oke ini di aku belum muncul pertanyaannya oke oke udah ada nah aku langsung bacain ya Kak Anissa ini ada pertanyaan yang pertama dari Anonymous Kak tips untuk membuat powerpoint yang menarik gimana ya nah ini ada pertanyaan kayak gini Kak boleh langsung dijawab aja sama Kak Anissa tips membuat powerpoint yang menarik nih Kak oke aku coba jawab yang pertama ya apa sih tips untuk membuat powerpoint yang menarik gimana oke Kakak dari pengalaman Kakak dulu aja ya kalau dari pengalaman Kakak sampai saat ini nih tips membuat powerpoint yang menarik cerita adalah benar-benar power of the point itu gitu jadi misalnya kalian mau ngebahas untuk powerpoint pertama yang harus kalian lakukan adalah mungkin perkenalan ya mungkin itu introductions terserah kalian bagaimana tapi biasanya itu mencakup latar belakang latar belakang bedanya kalau misalnya di proposal itu kan kalian membuatnya secara tertulis panjang lebar gitu kalau di powerpoint jangan sampai kayak gitu kalian harus buatnya berdasarkan fakta terus kalian buat latar belakangnya itu supaya menarik mungkin kalian tambahkan banyak gambar tapi gambarnya nggak too much tapi tetap yang bisa menjabarkannya gitu ya itu yang pertama terus yang kedua itu kalian kalau bisa tulisannya jangan terlalu kecil tapi juga jangan terlalu besar jadi ada kriteria tulisannya yang bagus terus kalau bisa itu kalian highlight point yang penting yang mau kalian tekankan gitu terus yang ketiga kalian harus memiliki apa namanya ya desain dalam powerpoint kalian kalau emang kalian mau desainnya adalah animasi berarti dari awal sampai akhir kalian buatnya yang animated gitu kalau emang kalian mau desainnya yang mungkin formal berarti harus dari awal sampai akhir itu formal jadi jangan sampai menggabungkan dua desain yang akhirnya membuat mata audience itu nggak enak ngeliat kayak gitu terus kembali lagi dan yang terpenting yang terakhir tadi konten konten yang mau kalian masukkan ke powerpoint harus kalian pilih jangan semua kalian masukkan tapi benar-benar yang penting terus kalian harus jangan baca apa yang di powerpoint misalnya kan di powerpoint itu hanya poin-poin kalian hanya jangan baca apa yang di powerpoint untuk kalau misalnya bisnis competition tapi kalian coba omongin juga apa yang kalian pikirkan jadi misalnya ada poin satu kalian jelaskan lah poin satu itu bagaimana kayak gitu sejauh ini itu sih tipsnya dan jangan too much jangan terlalu banyak power jangan terlalu banyak isi powerpoint-nya gitu make it simple gitu sih oke yang tadi bilang sama Kak Anissa saya coba tadi tuh kata Kak Anissa latar belakang tuh harus berdasarkan fakta ya kasih gambar gitu tapi jangan berlebihan terus kriteria penulis itu diperhatikan ya Kak gak boleh terlalu besar terlalu kecil fontnya terus di highlight yang penting yang mana aja terus design juga penting banget jangan sampai gak enak dilihat terus konten yang dimasukkan pilih ya yang penting-penting terus kita juga harus menyampaikan penelitiannya yang enak dan kita tuh terfokuskan kayak baca penelitian aja tanpa ada penjelasan tambahan kayak gitu dan ini PPT-nya gak boleh bertelit-tel ya Kak harus sederhana sempat dimasukkan juga tadi ya waktu lagi semua para oke semoga sudah terjawab ya pertanyaannya dari Anonymous ini nah selanjutnya aku mau bacain pertanyaan dari Karina Kak bagaimana caranya agar produk kita memiliki atau mendapatkan investor oke sebenarnya kalau agar mendapatkan investor belum tahu lebih lanjut ya kala-kalaan baru kayak mendapatkan hati para juri gitu ya karena investor sendiri belum tapi waktu itu sama kata yang di juriya tuh MKM kayak gitu pertama kalian harus kenalin dulu konteks konteks investor kalian gimana latar belakang kalian investor kalian gimana kalau dalam hal ini mungkin kalau lomba juri kalian itu latar pendidikannya apa maksudnya latar belakang mereka berkecimpung di bidang apa itu mempengaruhi banget saya tahu cara lihat siswa itu dari mana maksudnya dapat berita itu dari mana dapat dari dari lo lah tadi ada yang tadi itu berbeda oke bertanya langsung ya tadi itu pertanyaan atau sengaja onis ya dari Rizka Rizka ya tadi Rizka mungkin gak apa-apa kan lanjut oke aku lanjut dulu ya kalau data juri sih biasanya dipost di instagram biasanya dipost di instagram lomba gitu atau diberi tahu sang panitia sih atau kalian bisa feel free to PC grup di grup gitu karena kalau kakak biasanya ngelihat juga atau mungkin kalian bisa tahu waktu sesi lomba gitu tema lomba biasanya tahu itu jurinya gimana kayak misalnya kalau lomba yang FPD Cilakad itu ternyata kakak masuk bagian food and beverage itu jurinya adalah para dosen otomatis pertanyaannya itu akan lebih mengarah ke produk nanti yang disasar yang ditanyakan itu produk kita sampai labelannya gimana ini nutrisinya gimana itu kayak gitu tapi kalau nanti yang nanya adalah dari para profesional kayak dari perusahaan itu mereka langsung to the point tuh ini produknya sustain gak mereka akan bertanya sustainability-nya pemperoleh raw materialnya mudah atau gampang raw materialnya itu bahan baku produknya ya terus keuntungannya gimana itu bakal ditanyakan seperti itu terus kalau misalnya jurinya ada nih kayak kakak pernah ikut yang UMKM jadi dia ketua UMKM Bogor gitu jurinya dia bertanyanya apakah produk ini bisa bersaing di pasar lokal itu pertanyaannya biasanya kayak gitu jadi dengan kita tahu kadang kita bisa lihat nih gimana sih nanti juri ini bakal berpendapat bakal bertanya supaya nanti waktu pas pertanyaan itu kita gak terdiam gitu gak tiba-tiba panik gitu tapi bisa udah tahu nih jadi cara-caranya mungkin kakak make it simple mungkin ada beberapa poin ya yang pertama kalian kuasai powerpoint kalian materi yang akan kalian bawain pemamparan kalian kalian kuasai semua terus kalian udah sebelum hari ha gitu kalian buat catatan apa aja yang mungkin nanti ditanyakan gitu kayak ini mungkin nanti pertanyaan dari materi yang ada aku sampaikan ini apa ya kira-kira dan aku nanti menjawabnya harus bagaimana ya itu harus udah kalian pikirkan terus yang ketiga bagaimana kalian nanti menyampaikannya atas pertanyaan oke mungkin kakak disini melihat beberapa parameter kali ya kakak sebutkan biasa parameter kalau untuk presentasi gitu yang pertama itu adalah yang dinilai adalah pemaparan kalian bagaimana kalian memaparkan suatu produk kalian pertama dari kelengkapan materinya kan kita bisa menilai juga para juri kan juga membaca dari proposal gitu ya berarti ini udah lengkap gak materi yang kalian sampaikan mulai dari produk biasanya sampai laporan keuangannya analisisnya udah lengkap belum terus habis itu ada sistematika sistematika penulisan kalian di PPT nantinya bagaimana terus ada tutur bahasa dalam nanti kalian menyampaikan kalau bisa bahasanya yang mungkin formal gitu ya jangan sampai biasanya yang menyakiti hati juri atau audiens yang mendengar terus sikap selama presentasi juga itu pasti gesture tadi dinilai dan itu juga investor pasti menilai kalau dalam hal ini investor terus tadi yang kak udah sampaikan penelaran ya penguasaan materi itu penting dalam kalian mempresentasikan kan harus terlihat menguasai materi karena kalau gak terlihat gak menguasai lah berarti nih orang gak persiapan pasti investor ataupun juri bakal mikir kayak gitu kan terus performa kalian performa itu juga penilaian yang penting kayak kekompakan kelompok kalian jangan hanya satu orang aja yang kayaknya menonjol gitu yang duanya lagi diem aja itu jangan sampai kayak gitu kalau bisa sih pembagian presentasinya rata gitu kalau ada tiga orang ya rata gitu pembagian ngomongnya menjawab pertanyaannya itu rata desain PPT-nya harus bagus terus yang penting juga kalau dalam kalian berbicara tentang bisnis itu kan sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk berbicara dibatasi ya kalian harus tepat memilih waktu jangan sampai kelewatan karena itu akan menjadi penalty point bagi kalian baik untuk investor maupun untuk juri gitu terus tadi yang udah kakak sebutin ya di sesi tanya-jawab sesi tanya-jawabnya itu kekompakan kelompok pasti dapat dilihat dari situ tuh ini yang tahu produknya cuma satu orang atau tiga-tiganya tahu nih nah itu juga penting jadi kan harus memastikan walaupun kalian buat proposalnya mungkin perbagian tapi saat presentasi kalian harus tahu semua bagian kayak gitu oke dan kalau bisa yang jawab pertanyaan itu nanti berganti-gantian gitu dan ternyata kalian harus menonjolkan kreativitas kalian dan benar-benar membuat data bahwa oh ini produk ini mampu di bertahan di pasaran kayak gitu sih beberapa tetap dengan jawaban dari khanisa kalau aku boleh rangkum sebenarnya utama itu pas bagian kita menyampaikannya ya kak pemaparannya gitu jadi walaupun konten kita udah bagus tapi kunci-kunci itu justru tadi ya di penguasaan materi terus di pemaparannya itu kita tutup perasaan yang formal gestur kompak juga satu tim gitu kan jadi kita juga harus punya persiapan yang matang dan harus udah bisa tahu nih lah latar belakang juri atau investor ini kayak gimana supaya kita bisa atisipasi konten mereka dan punya jawaban yang udah dipersiapkan gitu ya kak oke keren banget semoga terjawab ya karina pertanyaannya atau dari karina ada tanggapan atau sudah cukup kalau misalnya memang ada yang ditanyain lagi boleh nanti panggil aja ke slide gitu ya oke aku lanjut ya kak ada pertanyaan dari anonymous nih selamat siang kak ini basic tapi adakah tips supaya bisa berbicara secara efektif karena biasanya saya bertele-tele ketika berbicara di hadapan umum wah ini yang minta tips nih kak supaya bicara efektif oke nah ini suatu hal yang kadang emang apa ya cukup sulit juga kadang kan kalau kita udah ngomong ada dua nih gendangnya yang pertama kita deg-degan sampai lupa apa yang mau diobongin yang kedua keterusan keasikan sampai kayak bertele-tele ngomong aja sampai lupa oh ini aku udah sampai mana gitu nah tipsnya ya kalau kakak sendiri yang terapin itu kakak pertama kalau misalnya yang kayak online gini lomba online ataupun nanti berbicara secara online itu kakak tulis biasanya apa yang di PPT itu kakak tulis apa nih slide 1 aku mau ngejelasin apa kakak tulis poin-poinnya tiap slide jadi tiap slide itu kakak punya skripnya lah skrip ya dibilangnya skrip nah skrip itulah yang kakak latih bersama teman-teman kelompok kakak jadi kan pasti kalau kita mau presentasi kita latihankan nah pokoknya teman kita juga harus tahu nih apa yang mau kita bilang dan kami presentasi berdasarkan skrip itu terus latihan jadi di hari H gak jadi bertele-tele lagi karena emang udah ada skripnya jadi ngomongnya ya efektif karena waktu kamu gak efektif dilatihan udah dibilang pasti sama teman kamu itu kamu terlalu panjang skripnya ini kita ubah jadi gini-gini nah terus latihan-latihan jadi di hari H itu bisa efektif kalau gak sih tipsnya kayak gitu mudah-mudahan bisa menjawab ya kalau dari kakak bisa gitu oke makasih lu enak ya kak bisa bisa nih guys siapin skrip buat tiap slide selatih juga sama teman-teman seperti timnya semoga menjawab oke mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak ini prospek teknik tangan selain food itu apa aja ya nah boleh kak bisa ditiap teknik tangan oke oke prospeknya ya sebenarnya prospek setiap anak kuliah tergantung individunya ya sebenarnya kakak baru sadar di tingkat ini kakak udah hampir tingkat akhir ya tapi kalau emang secara umum banyak prospeknya yang pertama kamu menjadi key A quality assurance quality assurance itu adalah yang ngecek-ngecek di perusahaan setiap industri pangan itu ini pangan ini bisa berjalan dengan baik produksinya bisa berjalan dengan baik itu quality assurance yang kedua adalah quality control kalau quality control dia ngecek-ngecek di produknya kayak gitu terus yang ketiga kamu bisa jadi food trainer yang keempat kamu bisa jadi konsultan pangan yang kelima kamu bisa jadi dosen nah kayak gitu sih sekitaran itu dan kalau misalnya kamu tertarik sebenarnya karena kita lulusan tempangan kalau kamu mau masuk ke bagian pemerintahan kamu bisa daftar ke LIPI ataupun ke BPOM itu bisa banget kayak gitu itu sih prospeknya oke banyak ya kak prospeknya itu sebenarnya bisa sampai ke bagian pemerintahan juga ya oke semoga menjawab ya pertanyaannya ini untuk anonymous kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada gak kak contoh five quarters punya kakak bisa di sharing ke kami semua gak kak oke ada sih contohnya ini aku bisa persen ya bisa aku buka dulu file-nya mungkin pada agar ada bingung di five quarters ya berarti oke wait udah ya aku bisa share sekali oke ini udah keliatan belum ya kira-kira di aku masih oke udah kakak udah keliatan nah jadi apa sih sebenarnya four quarters five forces ini ini merupakan analisis kompetitif pada lingkungan industri sebenarnya ada lima poin yang harus kalian analisis kalau kalian menggunakan five quarters five analisis ini ya yang pertama adalah treat of new entrance apa sih kak itu treat of new entrance treat of new entrance itu merupakan pendatang ancaman pendatang baru dalam bisnis kalian setiap bisnis itu misalnya nih bisnis indomie pasti selain mie instant merek indomie banyak pendatang barunya kan nah kira-kira apa nih pasti sekarang indomie lagi nganalisis oh sekarang pendatang baruku itu adalah si lemon nilo nah itu kalian harus menganalisis treat of new entrance disini nah responnya itu apa kalian itu nanti kalian misalnya menjelaskan nih kayak gitu masalahnya terus kalian harus memberikan respon respon yang harus kalian berikan apa create barriers to entry yang pertama kalian menjelaskan nih oh dari segi cost advantage kalian bisa menjelaskan dari berbagai segi nih kayak yang di respon ada cost advantage economics of scale product differentiation access to channels and government policy serta expected retaliations jadi yang pertama dari cost advantage oh ternyata kalau nanti ada pendatang baru mau masuk dengan menjual produk yang sama-sama kami kami bisa menjamin bahwa harga produk kami itu bisa lebih bersahabat dibanding mereka terus dari segi misalnya produknya oh kami produknya lebih banyak diferensiasinya atau lebih banyak cita rasanya dibanding nanti konsumen yang baru mau masuk nah itu harus kalian pikirkan dari segi traits of new entrance yang kedua dari traits of substituted product apa sih kak traits of substituted product itu jadi traits of substituted product itu adalah produk pengganti misalnya nih contoh kalian merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bioskop ternyata bioskop itu adalah entertain tempat orang bersenang-senang kayak gitu substitut itu apa sih perusahaan lain yang bisa datang yang bisa membuat perusahaan si bioskop ini menjadi apa ya namanya perusahaan si bioskop ini menjadi lebih sepi salah satunya adalah restoran misalnya anak muda anak muda kan sekarang suka kalau nggak makan di restoran ya nonton ke bioskop gitu kan nah si perusahaan restoran ini merupakan substitut dari perusahaan bioskop mungkin contoh lebih simpelnya lagi tepung terigu sekarang kamu bergerak pada perusahaan tepung terigu ternyata tepung terigu kan dibuat dari gandum ternyata saat ini tepung terigu bisa dibuat dari misalnya apa ya contoh simpelnya singkong tepung singkong ternyata bisa mengganti dari tepung terigu nah itu merupakan substitut jadi kamu harus mencari tahu substitut produk kamu itu bisa apa ternyata kalau kamu gunain tepung terigu substitutnya bisa tepung tepung singkong berarti tepung singkong itu merupakan treat juga ancaman bagi bisnis kamu ke depannya itu harus kamu pikirkan terus respon kamu harus gimana respon kamu itu berarti kamu coba create barriers atau gunakan advantage keuntungan dimana nanti produk kamu itu bisa lebih unggul oh ternyata tepung terigu itu lebih unggul dari singkong kenapa karena singkong itu gak punya protein gluten dimana protein gluten itulah yang mengembangkan roti jadi kalau orang-orang pakai tepung terigu rotinya bisa ngembang kalau pakai singkong gak bisa ngembang nah itu kan harus menjelaskan keuntungannya di situ respon kaliannya terus yang ketiga ada rivalry among existing firms ini yang paling biasa nih adalah kompetitor kalian jadi kalau kalian setiap buat produk kalian harus menganalisis market kan ini sejauh ini yang punya produk sama-sama kalian apa misalnya kalian mau ngebuat mie mie instan berarti kompetitor kalian apa indomie super mie sari mie lemonilo kayak gitu kalian harus menjelaskannya di sini terus yang keempat beginning power of buyers bargaining power of buyers ini apa bargaining power of buyers ini adalah bagaimana kalian memperoleh hati dari konsumen kalian kayak gitu ini agak panjang sebenarnya penjelasannya tapi kalau simpelnya itu bargaining power of buyers ini penjelasan secara simpelnya kalian gak yang menentukan harga di konsumen kalian atau konsumen kalian yang menentukan harga bagi produk kalian bisa tawar-menawarnya bagaimana kalau usaha retail ataupun usaha biasanya B2C bisnis to konsumen itu biasanya adalah bargaining power buyers-nya itu rendah dimana ya kalian menentukan harga gitu bukan si konsumen yang menentukan harga tapi kalau perusahaan misalnya perusahaan misalkan lah minyak dan pembelian satu minyaknya itu bisa sampai 1000 barrel atau 5000 barrel itu berarti termasuk konsentrasi tinggi dalam buyers-nya artinya konsumen kalian bisa menawar harga ke kalian kayak gitu terus yang terakhir yang kelima adalah bargaining powers of supplier disini adalah supplier arti supplier adalah orang yang memasok material ke dalam produk kalian kan kalian butuh bahan baku nah bahan baku ini kalian disupply dari mana supplier kalian ada berapa kalau misalnya cuma satu dan ternyata yang satu ini yang mengendalikan harga bisa gawat kayak misalnya kenapa sekarang harga tahu dan tempe naik nah itu diakibatkan kita impor kedelai salah satu pemasok kedelai kita siapa ternyata importer-importer luar negeri dan sekarang lagi terguncang kan karena ada covid lah dan sebagai macamnya jadinya karena suppliernya kita cuman dari satu pihak gitu dan pihak itu akan importer mau gak mau produk kita harus naik dan ini pasti merugikan kita gitu kan pasti profit kita lebih rendah atau kita harus menaikkan harga produk dengan ancaman customer kita lari karena produk kita itu naik kayak gitu maksud dari bargaining suppliers jadi inilah yang dinamakan dengan porters pipe jadi kalian yang analis kalian 5 yang kalian analis 5 bagaimana kalian dengan supplier bagaimana kalian dengan konsumen kompetitor kalian bagaimana produk substitute yang mengancam bisnis kalian bagaimana dan treats of new entrantsnya bagaimana kalau orang baru mau masuk ke produk kalian mau jual produk yang sama apa yang bisa kalian tawarkan supaya kalian tetap masih di hati customer kalian gitu customer kalian gak lari ke perusahaan yang baru kayak gitu secara singkatnya kayak gitu sih tapi ini sebenarnya pembahasannya gak sesingkat itu mungkin bisa coba cari lagi artikelnya karena emang jujur ini namanya analisis ya ini harus bener-bener ya banyak lah pembahasannya tapi secara ringkasnya kayak gitu oke makasih banyak kak penjelasan porters five portersnya ini ada dari the gifted warrior baik kak makasih banget ya kak penjelasannya oke lebih jelasin lagi ya guys ada 5 poin dari kompetitor penggatang baru sampai ke tahun mara supplier selanjutnya kita cek lagi kali ya udah ada pertanyaan sebenarnya banyak nih guys pertanyaannya pada peneseran nih kak mau diskusi oke pertanyaan selanjutnya ada dari Durna bagaimana cara penanaman atau menempatkan produk agar konsumen selalu mengingat produk kita dan menjadikan produk sebagai alternatif tujuan pertama bolehkah silahkan digelap oke ini sebenarnya bagaimana ya ini namanya branding teman-teman bagaimana cara penanaman atau menempatkan produk agar konsumen selalu mengingat produk kita itu namanya branding ya dan branding itu bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah itu sangat sulit kalau kita dibilang kita entrepreneur gini ya artinya kita baru membuat produk kita dan baru mau tahap mengenalkan produk ke konsumen kan otomatis ini gak berlangsung dalam jangka waktu yang cukup singkat pasti lama kayak misalnya Coca-Cola Coca-Cola aja bisa dikenal sampai sekarang karena dia udah dari tahun 1971 entah 50-an gitu berdirinya kayak gitu kan dan baru dikenal sampai saat ini kenapa karena berbagai metode yang dilakukan jadi metode simpelnya bisa dibangg metode alternatif supaya produk kalian laku di pasaran kita berangkat dari studi kasus lemonilo sekarang kalian udah kenal kan sama lemonilo padahal jujur lemonilo itu sebenarnya perusahaan baru produknya juga baru kenapa marketingnya strategi marketing mereka itu pasti ngeluarkan uang jorjoran costnya banyak supaya marketingnya berjalan jadi kalau emang mau langsung nih produknya supaya diingat sama konsumen kalian harus gunakan strategi marketing yang bagus strategi marketing yang bagus itu costnya biasanya banyak yang pertama kalian berangkat dari iklan ada iklan di youtube cari iklan di tv kayak gitu yang kedua sekarang kalau jaman sekarang selebgram promo aja tiap hari sama selebgram dan yang ketiga yang gak kalah penting buat tagline produk kalian tagline yang mudah dilihat orang dibacanya gampang dan mudah diingat gitu jadi kayak misalnya ya kalau tagline sostro apapun makanannya minumnya tetap teh botol sostro jadi kita kadang kalau udah makan-makan yang pedas makan-makan yang ini aduh jadi pengen minum sostro itu kayak langsung diingat tuh di kepala karena tagline-nya mudah ataupun misalnya apa ya indomie seleraku misalnya kayak gitu ya ini jadi promo udah indomie seleraku misalnya kan kayak berarti kalau lagi gak selera makan tapi pengen yang simple masaknya apa ya indomie aja deh udah simple murah kayak gitu nah itu sih bagaimana caranya ya dari marketing strategi marketing buat tagline produknya terus kalau jaman sekarang nilai plusnya karena orang-orang lagi berorientasi kepada yang natural-natural yang organik yang nabati berarti coba kalian tekankan pada kesehatan misalnya kayak pocariswet nol kalori gitu kan kayak sekarang ada pocariswet yang nol kalori loh kayak gitu atau misalnya kayak coca-cola gyro sugar gitu kayak gitu tekankan pada value-nya sama marketing itu dua sih oke jadi betulnya jawabannya semoga tergapai jurnal kalau kata kak Anissa supaya diingat marketingnya harus jajaran kuncinya marketing dan tonjolin politika oke selanjutnya aku mau bacain ini mohon maaf banget teman-teman bakal jadi pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu oke aku mau baca pertanyaan dari Muhammad Nolidi Arrohman dalam lingkup bisnis yang besar secara nasional menurut kakak lebih baik mana investor asing dengan investor lokal investor lokal lebih menarik ya boleh langsung jawab kak aduh ini pertanyaan cukup sulit ya yang besar ya secara nasional sebenarnya kita menilai investor itu baik atau buruknya bukan dari dia lokal atau asing ya sebenarnya tapi dari kemampuan finansial si investor mau mendanai kita sampai apa dan dia minta market share-nya artinya mau minta saham kita berapa persen kayak gitu itu pasti kan deal-deal-an dulu gitu kan ya itu sih balik kesepakatan kalau dalam bisnis itu gak ada yang bilang kayak ini lebih baik nasional ataupun asing gitu tapi kalau kenyataan ya biasanya ya sejauh ini tuh kalau yang asing itu ngasih investasinya lebih gede dan lebih menjanjikan terus kayak oh ini perusahaan kita bisa ke skala internasional tapi itu balik lagi ke deal-deal-an dengan investornya jadi itu tergantung deal-an bisnisnya kayak gitu jadi gak ada pembatasan yang antara asing dan lokal tapi langsung aja lihat finance-nya gimana persatu jalan kita apa yang mau ditawarkan apa yang mau diambil sama investor apa yang mau kita tawarkan dan apa yang mau kita ambil dari investor mantap banget terima kasih banyak Kak Anissa kita cukupkan dulu ya teman-teman nah ini ada bilang ada dari jasa next-nya semua yang dibilang baik Kak terima kasih penjelasannya oke terima kasih banyak teman-teman yang udah antusias bertanya di slido dan aku juga minta maaf kalau belum bisa ditanyain semua ke Kak Anissa karena kata ada batasan waktu kita cukupkan dulu kasih tanya jawabnya semoga semuanya udah puas dengan jawaban dari Kak Anissa nah dari coaching session ini aku belajar banyak banget sih Kak mulai dari pemaperan sampai Q&A dari definisi sampai tips-tipsnya itu bener-bener bermanfaat banget pasti yang terkadepannya nah jadi aku mau bilang terima kasih sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Anissa Elvira yang sudah meruangkan waktu kakak dan memberikan materi yang inspiratif banget di FPC FIF coaching session business plan competition 101 nah sebelum mengakhiri acara kita bakal foto bareng dulu nih teman-teman oke jadi aku bakal persilahkan semuanya yang ada di zoom ini untuk on cam karena kita mau foto dulu oke jadi teman-teman silahkan on cam yuk guys kita foto bareng sama Kak Anissa dan sama semua yang ada di sini oke udah ada yang on cam dari Rowin oke waduh siapa nih sampai kacamata keren banget guys tips abis nih kayaknya oke yang lain kita tunggu ya aku tunggu sebanyak mungkin kita on cam oke ada dua slide nih teman-teman nanti kita bakal ganti sambil menunggu mungkin Kakak pengen ngasih tau dikit penilaiannya kali ya oh iya jadi yang datengnya bisa tau gimana penilaiannya gitu ya jadi yang paling penting sih kalau untuk lomba saat ini ya terlepas dari mungkin dari investor ataupun yang lain-lain kalau dari juri sendiri karena Kakak juga bagian dari panitia sebenarnya kalau bisa sih harus sesuaiin sama tema lomba ya jadi nanti apapun produk kalian ataupun nanti buat proposalnya gimana ataupun buat presentasinya gimana kalau bisa dilihat guideline yang udah disediakan sama panitia kalau bisa tuh produk yang dibuat benar-benar sesuai lah sama tema sama guideline-nya juga gitu supaya nanti jurinya mudah meriksanya terus ngelihatnya juga langsung tau nih ini yang paling bagus gimana ini yang kayaknya nanti bisa masuk gimana-gimana kayak gitu jadi kalau secara gagal sebesar ada tiga sih ini parameternya topik penilaiannya yang pertama itu gagasan dan konsep usahanya jadi kalau gagasan usaha sama konsep itu harus gimana latar belakangnya harus kuat keunikan keunggulan produk kalian harus ada industri analisisnya harus ada market analisisnya juga harus ada target marketnya itu kalian mau targetkan ibu-ibu hamil kah orang yang diabetes kah atau anak-anak kah atau keseluruhan kah itu harus jelas terus yang kedua perencanaan usaha bagaimana kalian merencanakan usaha kalian pastinya kalau setiap usaha kan harus ada marketing strategi terus ada plan-nya itu kalian harus buat terus ada juga kesesuaian format tulisan ya sesuai format tulisannya harus formal ya kayak gitu oke mantap banget tuh ready skill sama kak Anissa beberapa poin yang harus kalian setidaknya buatlah di proposal apapun nanti di presentasi kalian oke kembali lagi oke makasih kak Anissa dicatat ya tuh teman-teman penting banget itu usah-usah tiap kata dari kak Anissa dirusapi karena itu bermanfaat banget oke ini aku lalu udah banyak ya yang on cam ya oke mungkin aku persilahkan untuk tim media untuk mengambil foto oke aku mulai hitung dari slide pertama dulu ya guys oke aku hitung 1 2 3 oke tahan slide kedua 1 2 3 oke udah selesai oke terima kasih banyak Erin yang udah ambil foto kita nah buat para peserta sekarang kami mau minta tolong teman-teman untuk isi link feedback di bit.ly feedback dash coaching session nah linknya bisa teman-teman lihat disini nah F C sama S nya kapital ya jadi setiap huruf pertama tiap katanya kapital bit.ly feedback dash coaching session teman-teman boleh tolong diisi sekarang aja ini link evaluasinya teman-teman juga bisa langsung klik link yang ada di chat box ya oke yuk guys diisi ya guys itu isi tidak terlalu panjang jadi bisa langsung diselesaikan sekarang aja langsung aja di klik ya guys di bit.ly slash feedback dash coaching session oke mantep banget ya guys matahari hari ini tuh jadi berasa produktif gitu ya hari ini tuh ibu-ibunya sangat-sangat ngarik dari kak Anika semoga kedepannya sering-sering ada coaching session kayak gini mungkin kak ya kan supaya kita makin tercerahkan pada pencerdasan dari FIF ini emang keren banget guys good luck untuk peserta bener bener banget good luck teman-teman nah speaking of that kita ada announcement penting lagi mungkin teman-teman udah gak sabar ya mau nungguin announcement ini nah jadi aku setelah ini bakal bacain para finalis food trainer challenge FIF ITB oke teman-teman siapin mental dulu ya kan tenangkan diri teman-teman apapun yang terjadi kalau kata kak Anika tadi gue semua tahu kalau peserta-peserta disini tuh udah winners ya kak mereka udah saling-peserta ini dan pasti ada yang bisa dipelajari dari sini pasti bermanfaat tidak ada yang sia-sia gitu ya oke langsung aja kali ya finalis untuk FPC FES ITB adalah tim Agnilan tim Tektan tim Sutoro tim Mujahidah dan tim Lezano oke itu dia teman-teman tim yang berhasil lolos selamat dan semangat berjuang untuk teman-teman yang tadi timnya disebutin dan setelah ini bakal langsung ada technical meeting jadi untuk teman-teman yang timnya tadi disebutkan jangan kemana-mana dulu jangan keluar dari Zoom ini dan untuk teman-teman yang belum lolos tetap semangat kalian juga keren-keren banget kami semua sangat mengapresiasi komitmen dan semangat teman-teman dalam acara FPC FEF ITB ini kami sangat berharap teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang berharga ya dari acara ini dan nantinya dapat terus berkreasi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan pangan Indonesia oke jadi sekian dulu dan sekali lagi selamat ke teman-teman yang lolos dan jangan kemana-mana karena disini bakal langsung ada technical meeting nah untuk menutup acara hari ini aku mau berterima kasih lagi ya ke Kak Anita dan teman-teman semua yang udah hadir tepat waktu yang udah menghadiri coaching fashion SPC ITB Business and Competition 101 teman-teman bisa langsung cek ini juga ya sebentar bisa cek Instagram line at kita juga di Instagram ada at faf itb di line ada 849 op tim dan di LinkedIn juga bisa dilihat Food Engineering Festival itu juga udah diingatkan lagi ya buat teman-teman yang tadi disebutkan timnya untuk tetap stay di Zoom ini nah sekian dulu teman-teman untuk hari ini aku Audrey selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan pamit undur diri have a nice day teman-teman stay safe and stay healthy dadah sekali lagi buat teman-teman yang tadi timnya disebutin ya tolong stay dulu dan jangan selamat menikmati selamat menikmati